Intro Yang tidak punya hati, yang tidak punya otak, yang tidak punya pikiran hari Kita disini hadir bukan untuk kepentingan pribadi Dengan pengawalan aparat kepolisian, puluhan warga desa gerak bersama sejumlah elemen kemasyarakatan berunjuk rasa ke lokasi pengerjaan proyek Bendungan Lausi Meme di Kecamatan Biru-Biru, Kebupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Kedatangan masa untuk menuntut ganti rudi atas kerusakan lingkungan dan dampak yang dialami warga akibat pengerjaan proyek Bendungan Lausi Meme tersebut Masa menilai pihak pembangunan tidak memikirkan mata pencarian warga sekitar yang mayoritas sebagai petani dan peternak ikan Pasalnya sejak dilakukannya pengerjaan proyek Bendungan Lausi Meme aliran sungai seruai yang dulunya cernih kini berubah warna menjadi coklat dan bercampur pasir Bahkan membuat terjadi pendangkalan terhadap sungai hingga mengakibatkan ternak ikan air tawar di tambak warga banyak mengalami kematian karena air tercemar dan keringnya aliran irigasi ke persawahan milik warga Warga sekitar mengaku sudah dua tahun kondisi ini terjadi Ikan tambak banyak mati Air berlumpur dan sawah mengering akibat pendangkalan sungai Namun pihak proyek Bendungan Lausi Meme maupun aparat pemerintah setempat selalu berjanji untuk mencari solusi dan akan mengganti rugi Namun sampai saat ini tidak pernah terrealisasi Proyek ini sawah kami jadilah pendangkalan Terus air terus turusan keruh air terjadilah penyakit ikan musuh insang semua Selama terbuka proyek ini kami tidak pernah lagi ada keuntungan malahan kerugian terus turusan Ini adalah mulai dari 2018 sampai sekarang Jadi dari 2018 sampai sekarang tidak ada? Tidak ada apa-apa Dari pihak perusahaan sendiri? Nah itu sudah kami kasihkan dari para desa Ya kami tanggap ikan Tapi sampai sekarang tidak ada solusi apapun Tidak ada sampai sekarang Tepatlah selesaikan solusinya Kayak mana solusinya Kedugian kami maunya diganti Kalau bisa Diperbaiki sawah kami Pimpinan proyek Lausimeme Yang kami nilai tidak memiliki dokumen amdal Dikarenakan apa? Dikarenakan terjadinya kerusakan-kerusakan dan kelestarian lingkungan Yang disebabkan oleh bendungan Lausimeme Ataupun proyek PUPR Yang ada di desa rumah gerak Kami menuntut kerugian-kerugian Yang disebabkan oleh bendungan Proyek bendungan Lausimeme Kerugian masyarakat Seperti kolam Seperti keretak-keretak rumah Dan lampu jalan dan sebagainya Kemudian juga kami menuntut Agar pimpinan proyek memberikan dan mensosialisasikan Dokumen amdal Dokumen amdal dikarenakan Kami nilai tidak memiliki dokumen amdal yang jelas Sehingga tidak merealisasikan daripada dokumen itu Terjadilah keperusakan lingkungan Apabila tuntutan ini tidak dipenuhi Maka kami akan memblokade semua aktivitas proyek Melihat tidak ada satupun perwakilan proyek Menemui masa pengunjuk rasa Pihak kepolisian yang berjaga Akhirnya meminta masa Membubarkan diri Dan petugas berjanji Akan memediasi antara warga Dan pihak proyek bendungan Tim Karya TV Dari Deli Serdang, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!